Krosir atau distributor, produsen atau vendor, atau importir, mereka semua adalah pemasok Anda. Dan semakin kuat hubungan bisnis Anda dengan masing-masing pemasok, semakin mudah juga perusahaan Anda untuk berkembang. Hubungan yang sehat dapat membantu usaha Anda dan pemasok Anda tumbuh dalam skala bisnis yang lebih besar. Dan berikut aku akan membagikan beberapa tips agar kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan pemasok dalam hal berrelasi yang baik. Nah, tips ini sesuai dengan prinsip manajemen mutu yang ketujuh, yaitu manajemen relasi. Tips yang pertama, pilih pemasok yang sesuai dengan visi dan misi Anda. Nah, menghabiskan waktu untuk menemukan pemasok yang tepat, lebih baik daripada membuang waktu untuk mengubahnya. Mempertahankan satu, dengan orang yang memiliki moto yang berbeda itu sulit. Saat memilih pemasok, kita harus mempertimbangkannya. Apa saja yang dipertimbangkan, ada nilai, reputasi, posisi, dan yang lainnya. Lalu, apakah materi atau layanan mereka sesuai dengan keinginan Anda? Apakah ada jaminan pengembalian yang sesuai dengan milik Anda? Tips yang kedua, komunikasi. Langkah pertama untuk meningkatkan hubungan bisnis yang baik adalah komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci keperhasilan dalam berbagai hubungan bisnis ya guys. Kamu juga bisa puas dengan komunikasi secara online maupun offline, melalui pertemuan tatap muka atau melalui kotak surat virtual. Untuk berhasil dalam upaya komunikasi Anda, Anda dapat menjelaskan apa perang dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Anda juga harus terbuka untuk beropakai tujuan dengan vendor Anda. Kalau ada masalah muncul dari komunikasi itu, kedua belah pihak harus mendiskusikan tersebut apa solusinya guys. Atau kita bisa menyebutnya win-win solution. Lalu, kita juga memberikan umpan balik setelah memberikan solusi. Nah, dalam hubungan yang baik, jangan lupa juga ada pengertian yang baik. Itu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah hubungan guys. Baik itu hubungan personal ataupun bisnis. Nah, semua hal tadi itu membutuhkan komunikasi yang baik, yang terbuka, dan yang jujur guys. Lalu ingat, komunikasi dua arah. Pemimpin jalan menuju kesuksesan dalam hubungan bisnis ke bisnis. Tips yang ketiga, kesetiaan. Kita semua memahami masalah uang ya guys. Tetapi, jika ada kesepakatan yang lebih baik, apakah Anda masih setia dengan memasuk Anda yang saat ini? Anda harus bersedia untuk melakukan segala hal untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Sama dengan mereka, jika pemasok Anda bekerja dengan baik, kita bisa memberi hadiah dengan kesetiaan kita kepada mereka ya guys. Tips yang keempat, bayar segera. Arus kas adalah mimpi buruk bagi semua perusahaan guys. Tetapi, Anda memiliki kekuatan untuk membantu arus kas para pendor kalian dengan membayar dengan tepat waktu. Nah, kita nggak perlu menunggu tagian mereka. Dengan kita membayar dengan tepat waktu, mereka akan senang dan semakin loyal kepada kita guys. Nah, mungkin itu beberapa tips yang bisa aku sharingkan agar manajemen relasi kalian kepada semua orang, baik itu pemasok, vendor, atau yang lainnya semakin baik. Dengan begitu, bisnis kalian akan semakin lancar dan semakin sukses guys. Ya, semoga membantu dan bisa dilakukan di perusahaan kalian ya guys. Oke, see you next time. Apa kabar? Sukses! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sejati-jati. Kita membantu kalian semua. Thank you! Sub indo by broth3rmax